Halo Tuh lagi sibuk kasih makan Halo Sobat Gupi Jangan lupa follow instagram At Gupi Pemula dan subscribe channel Gupi Pemula ya Dadah Halo Sobat Gupi Kembali lagi ke channel Gupi Pemula Gimana kabarnya hari ini Oh my god udah lama banget aku gak buat video Jadi maaf banget Kalau misalnya nanti rada-rada canggung Rada-rada ngeblank Nah sesuai banget sama judulnya Yang udah kalian baca Aku mau kasih tau Gimana sih cara pelihara ikan Gupi Agar gak mudah mati Siapa sih yang gak kenal Ikan Gupi di 2021 Pasti aja lah ya Yang nonton video ini itu pecinta ikan Gupi Atau mungkin ada juga kalian Breeder cupang Halo Nah ikan Gupi itu Salah satu ikan yang lagi banyak banget diminati Dan lagi banyak banget disukai sama orang-orang Ya alasannya itu mungkin karena ukurannya yang kecil Mini jadi lucu gitu kan Terus juga ada banyak corak Warnanya juga cerak Terus cantik-cantik dan enak gitu dipandang Oh ya by the way maaf banget ya Kalau misalnya berisik Karena ini lagi banyak banget kendaraan yang lalu lalang Di Nyayu Gupi Farm Nah tanpa basa-basi lagi Mari langsung aja kita bahas 5 cara pelihara ikan Gupi Agar tidak mudah mati Pertama Akuarium atau wadah dengan sirkulasi yang baik Kondisi akuarium atau wadah untuk ikan Gupi perlu diperhatikan Sobat Gupi perlu memastikan suhu air berkisar antara 24 sampai dengan 28 derajat celcius Kadar pH air untuk ikan Gupi pun antara 5,5 sampai dengan 8,5 Yang dimana pH idealnya ialah antara 7,0 sampai dengan 7,2 Meskipun penggunaan filter ataupun aerator tidak wajib Namun aerator dapat membantu memastikan kotoran Agar dapat tersaring dengan baik Dan memberikan oksigen dalam akuarium Untuk mencegah timbulnya bakteri yang berbahaya bagi ikan Gupi Agar lebih menarik Akwarium juga bisa diisi dengan berbagai jenis tanaman air Guna menambah kadar oksigen di dalamnya 2. Kualitas air Alasan paling umum kenapa ikan Gupi cepat mati adalah Kualitas air yang buruk Memberi makan ikan sebenarnya secara tak langsung Turut andil mencemari air di dalam akwarium kamu lho Air keran mengandung klorin yang kurang baik untuk Gupi Ada baiknya untuk mengendapkan airnya selama 1 sampai dengan 3 hari terlebih dahulu sebelum digunakan 3. Pemberian pakan yang tepat Pemberian pakan pada ikan Gupi juga perlu diperhatikan dengan baik Ikan Gupi tergolong omnivora Makanan ikan Gupi dapat berupa ganggang, jentik nyamuk, kutu air, cacing sutra, dan sebagainya Atau kamu juga bisa sesekali memberikan mereka pelet khusus untuk ikan Gupi yang ukurannya kecil 4. Waspadai penyakit dan parasit Umumnya ikan Gupi stres atau sakit akan menunjukkan perilaku yang bersembunyi dan tidak berenang bebas seperti pada umumnya 5. Perhatikan ikan yang dapat disandingkan dengan Gupi Apakah ikan Gupi bisa hidup bersama ikan jenis lain? Sejatinya Gupi adalah ikan yang cinta damai Namun bukan berarti kamu bisa memasukkan ikan apa saja ke dalam akwarium Gupi loh sobat Ikan-ikan predator dan aduan seperti cupang jantan sangat tidak disarankan Sebab sifat agresifnya bisa jadi menghabisi koleksi Gupi kamu loh Alih-alih pilihlah ikan cupang betina Karena dia cenderung lebih kalem dan mudah bergabung dengan koloni ikan Gupi Nah jadi itu dia Gimana menurut sobat Gupi? 5 aturan penting itu menurut aku benar-benar harus diterapin banget Karena kalau gak diterapin bisa jadi bahkan bisa banget ikan Gupi kalian itu gak akan selamat Kan sayang kita udah rawat udah jaga dia dari kecil Eh pas gedenya malah mati Karena mungkin banyak banget orang di luar sana yang menyepelekan ternak Gupi Ataupun peternak ikan Gupi Mungkin mereka berpikir kayak ah cuma pelihara ikan gampang lah ya kecil lah ya Cuma pelihara kasih air kasih makan Heh tidak semudah itu Bambang Coba deh tanya ke breeder-breeder Gupi tanya ke breeder-breeder Gupi gampang gak sih? Enggak pasti ada kesulitannya ya emang mungkin kelihatannya gampang Tapi gak segampang itu guys Oh my god jadi jangan sampai meremehkan pekerjaan ataupun breeder ikan Gupi ataupun ikan Cupang Oke gak boleh Nah dari pembahasan tadi Sobat Gupi di rumah udah tau lah ya Gimana cara perawatan ikan Gupi yang baik dan benarnya Gimana caranya supaya ikan Gupinya selamat dan gak sampai mati Nah jadi kayaknya videonya cukup sampai disini aja dulu Semoga video kali ini bermanfaat untuk Sobat Gupi di rumah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Blubblubblub Biar